Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Mamis Terima kasih sudah kembali ke resep Mamiji Nah kali ini Mamiji buat cemilan yang Renyah, enak Yang pastinya anti mainstream juga Anak cemilan ini bisa banget menemani lebaran kamu nanti Mamis untuk menyambut tamu Di rumah, nah buat Mamis yang Penasaran dengan resepnya, karena resep ini Banyak banget ditanyain sama orang-orang Jadi Mamis akan share hari ini, pastikan tonton Sampai habis ya, ini dia keripik pari anti pahit Alah Mamiji Oke Mamis, ini dia bahan dan cara Membuatnya, disini tentu aja Mamis udah siapin pari ya, disini Mamis pake 1 kg pari untuk satu resep ini Nah disini Mamis pilih Parinya yang besar ya, jadi ini gede banget Parinya, ini bagus banget Untuk dibuat keripik, selanjutnya Nah ini Mamis belah 2 Parinya, kita belah 2 lalu kita potong Bagian ujungnya, ini akan kita buang Bagian tengahnya atau bagian Bijinya ini, dengan menggunakan Ujung sendok, tapi kalau ada Pisau Mamis punya pisau yang kecil Yang Mini gitu, bisa juga sebenarnya Tapi Mamis biasanya pake ujung sendok aja Dia udah bisa kok Ini kita Seperti ini dia, cara Menghilangkan Bijinya atau membawang bijinya Jadi kayak dikerok gitu aja Mams, pake ujung pisau Atau ujung Sendok Gagang sendok gitu lah ya Nah ini sudah seperti ini Nah ini tinggal kita Kayak bersihin aja bagian putihnya Kan ada sisa-sisanya tadi ya Mams Kita kerok Pake ujung sendok Seperti ini Oke Nah selesai Mamis Ini setelah semuanya Udah kita buang bijinya Atau bagian dalam Parenya Jadinya seperti ini Oke Pastikan untuk Nggak patah ya Mams ya Atau nggak Rusak ya Waktu kita membuang Bijinya tadi Supaya bentuknya tetap utuh Nah ini Mamis sudah Iris-iris Parenya Ini Mamis irisnya Pake pisau aja Tapi kalau Mamis punya kayak Alat untuk mengiris tipis gitu Bisa juga Nah selanjutnya Ini Mamis akan rendam Dengan menggunakan 3 senok makan garam 3 senok makan penuh ya Mams Ini kita rendam Dengan air Lalu kita Aduk-aduk Lalu kita diamkan Selama 20 menit Nah ini kita tutup aja ya Mams Kita tunggu 20 menit Nah setelah 20 menit Ini kita tiriskan Lalu kita cuci bersih Sampai 3 kali ya Mams Untuk menghilangkan Kadar garamnya tadi itu Nah Seperti ini dia Kalau sudah 20 menit itu Dia akan melunak Seperti itu Dia agak Gak keras kayak tadi ya Mams Nah ini setelah sudah Mami cuci bersih 3 kali tadi Jadinya seperti ini Nah selanjutnya Kita akan langsung Bisa jadi didihkan air Oke lanjut Kita akan tambahkan Disini 4-5 buah Asam gelugur Bisa juga Pake asam kandis Asam jawa juga bisa Ini proses ini Sangat penting ya Mams Karena ini yang membantu Menghilangkan rasa pahit Dari parehnya Nah ini kita aduk rata Airnya cukup banyak ya Mams Yang dididihkan Nah setelah airnya sudah mendidih Dan sudah kita masukkan asamnya Kita matikan apinya Selanjutnya kita masukkan Parehnya keseluruhan Lalu kita diamkan Selama 5 menit Make sure Harus tetap Benar-benar terendam ya Mams Parehnya Nah ini setelah sudah 5 menit Jadinya seperti ini Jangan terlalu lama ya Mams Nanti takutnya Parehnya hilang Warna hijaunya dia Oke lanjut Ini akan kita cuci Parehnya Dengan menggunakan Air dingin Nah Nah dicucinya itu Sambil kita peras ya Mams Ini kita cuci sampai 3 kali ya Mams Kita cuci Sambil kita peras Tapi perasnya dia Perlahan aja Jangan terlalu kuat Jangan menghancurkan bentuk Dari parehnya itu Takutnya nanti putus-putus ya Mams Nah Di perasan yang ketiga Ini kita harus benar-benar Memaras Si parehnya tadi itu Supaya kadar airnya Benar-benar berkurang Supaya nanti waktu kita goreng Dia bagian dalamnya itu Nggak lembek gitu loh Mams Supaya bagian dalamnya itu Ikut kering bersama dengan Si tepungnya Atau Si Tepung penculupnya lah Pokoknya ya Sampai benar-benar tiris Kita peras Sekuatan agar Nah proses ini Ini penting juga ya Mams ya Kalau Mams pengen punya Klippi pari yang nggak pahit Jadinya harus diperas Benar-benar diperas Nah ini setelah sudah diperas Sampai kadar airnya cukup berkurang ya Mams Nah ini kira-kira Jadi seperti ini Nah ini lanjut Kita akan langsung saja Kita goreng Parehnya Tapi sebelum kita goreng Tentu saja kita harus buat Adonan terigunya terlebih dahulu ya Mams Atau adonan tepungnya Maaf kok terigu sih Oke lanjut Nah ini kita siapkan terlebih dahulu 12 sendok makan tepung beras Lalu setelah itu Kita siapkan juga 3 sendok makan tepung sagu Atau boleh pakai tepung kanji juga Fungsinya sama aja Nah selanjutnya Kita tambahin juga 5 sendok makan tepung terigu Ini fungsinya nanti Supaya dia kulitnya itu Nggak keras ya Mams Lanjut ini kita masukin 1 sendok makan bubuk kaldu Ini opsional Boleh pakai Boleh nggak ya Bisa diganti dengan garam Nah ini Mami pakai Setengah sendok makan garam Lalu ini Mami juga pakai Bumbu halus Ini bumbu halus terdiri Dari 8 siung bawang putih 30 gram kencur 3 butir kemiri 1 sendok makan merica bubuk 1 sendok makan ketumbar bubuk Dan 1 ruas kunyit Seperti digambar ya Mams ya Bumbunya Oke lanjut Kita aduk-aduk dulu Perlahan Lalu selanjutnya Kita tambahkan air Nah ini Mami Siapkan air 300-350 ml Ini disesuaikan dengan tekstur Kekentalan yang kita inginkan Ya Mams Nah ini Mami pakai Sekitar 300 ml ya Jadi Mami suka yang agak sedikit Dia lebih kental Nggak terlalu encer Nah ini kita tes terlebih dahulu Kita balur Satu buah parinya Supaya dia benar-benar Kelihatan Sudah bisa digoreng atau belum Oke selanjutnya Setelah sudah bisa digoreng Kita goreng dengan menggunakan minyak panas Yang cukup banyak ya Mams Kita goreng satu persatu Ini maaf ya Mams Agak berisik Karena Nggak tahu tetangga Mami lagi ngapain itu Jadi memang agak berisik banget Maaf banget ya Kalau agak mengganggu ya Oke selanjutnya Kita goreng Pastikan satu persatu ya Mams Jangan sekaligus Nanti dia lengket semuanya Karena ini rawan banget lengket ya Kita goreng secukupnya aja Tidak usah terlalu banyak Oke nah sudah seperti ini Nah kelihatan ya Ini Kalau sudah seperti ini Ini apinya kita ganti ke api sedang ya Mams Jadi jangan api besar lagi Nah ini kelihatan banget Ada beberapa yang lengket Ini kalau lengket seperti ini Kita bisa pakai Bantuan penjepit seperti ini Untuk memisahkan Si Pare gorengnya ini Grepik parenya ini Nah pastikan untuk Benar-benar dia kepisah Satu sama lain ya Mams Karena kalau nempel seperti ini Takutnya nanti ada bagian dalamnya Dia yang gak Matang atau masih lembek gitu Jadi dia gak kering gitu ya Ini kita goreng Sambil kita aduk-aduk Supaya dia matangnya merata ya Mams Jadi sebenarnya Di teknik menggorengnya ini Kita harus kontrol apinya juga ya Mams Dan harus kita sering aduk-aduk Supaya dia matangnya itu merata Kita bolak-balik Supaya benar-benar dia bagi Seluruh bagian dari parenya ini matang Karena takutnya nanti Kalau gak terlalu matang Dia bagian luarnya itu crispy Tapi bagian dalamnya itu Dia masih lembek gitu Dia jadi gak renyah Tentu aja nanti Mempengaruhi juga Dari rasa pahitnya tadi itu Karena ini Penting banget prosesnya ya Mams Nah ini kalau sudah seperti ini Kita langsung aja angkat Keripik parenya Ini sudah matang ya Mams Sudah kecoklatan juga Nah ini Mams Sudah jadi keripik parenya Ini sudah didinginkan Nah kira-kira seperti ini Jadinya ini renyah banget Mams rasanya enak Gurih dan wangi banget Karena kita tadi pakai Kencur ya Mams ya Dan ini pastinya Selain bisa untuk teman kita Berlebaran nanti Ya Tentu aja ini bisa banget Untuk inspirasi usaha Untuk Mami's di rumah Yang anti mainstream Jadi ini bisa banget Dicoba ya Mams ya Oke Mami's Terima kasih sudah menonton Resepi Mami's di sampai habis Jangan lupa untuk dukung terus Channel Resepi Mami's di Dengan cara subscribe Like dan share Dan tinggalkan komentar positif Kalian tentunya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh